Halo, selamat malam semuanya. Malam ini saya membuat videonya malam-malam, karena pada malam begini mudah sekali menjadi inspirasi. Ya, yang datang di kepala saya adalah membuat video tentang bagaimana showing times dalam bahasa Inggris. Ya, untuk menanyakan waktu dalam bahasa Inggris itu seperti apa. So, without any further ado, let's take a look at the next video. First of all, before we learn about the time, we need to practice first how to say or how to pronounce the word. Jadi sebelum kita mulai belajar mengenai cara menyatakan waktu dalam bahasa Inggris, mari kita latihan listen, mendengarkan, and repeat. dan mengulangi, supaya pronunciation kita itu menjadi bagus ya. Alright, so first of all kita lihat di situ pukul tiga tepat. It is three o'clock. Jadi untuk menyatakan waktu tepat, kita menggunakan kata a clock. Misalnya, selain it is three o'clock, kita bisa juga mengatakan It is one o'clock, or it is twelve o'clock, or it is eleven o'clock now. Gitu ya. Contoh, kita bisa lihat pada kalimat, I always have my afternoon tea at three o'clock. Saya selalu minum teh pada sore hari pada pukul tiga tepat. For your kind information, dalam menyatakan waktu, kita harus menggunakan preposisi at. Dan itu tidak bisa diganti dengan preposisi lain. So, at diikuti dengan waktu. For example, here, jam tiga tepat. Jadi, at three o'clock. Jadi tidak bisa pakai preposisi in, on, ataupun yang lainnya. Jadi, untuk menyatakan waktu lewat, kita menggunakan pause. So, misalnya, pada jam dinding itu menunjukkan jam 10 lewat 10 menit. So, dalam bahasa Inggris, kita balikan. Jadi, menitnya kita sebutkan dulu, baru jamnya. Sehingga, kalimat yang menjadi, It is ten past ten. Atau jam 10 lewat 10 menit. Jadi, menit dulu, baru jam. It is ten past ten. Contoh pada kalimat, I usually take a bath at ten past ten. Saya, biasanya, pergi tidur pada pukul 10 lewat 10 menit. Berikutnya, untuk menyatakan 15 menit, kita bisa menyebut A quarter. A quarter artinya 15 menit. Contoh pada kalimat berikut. It is a quarter past twelve. Artinya, jam 12 lewat 15 menit. Ya, jadi, umumnya, commonnya, Kalau waktu 15 menit itu disebut a quarter, Pada saat kita menyatakan waktu. Jadi, jarang sekali atau tidak lazim menyebutnya fifteen. Contoh pada kalimat, Saya sering makan siang pada pukul 12 lewat 15 menit. Tadi kita sudah membicarakan soal waktu lewat. Sekarang bagaimana jika waktunya kurang? Misalnya, Jam 2 kurang 10 menit. Untuk menyatakan kurang, kita menggunakan kata to. Misalnya, Sekarang, jam 2 kurang 10 menit. Atau, bisa juga kita sebut, Atau jam 1 lewat 55 menit. Contoh kalimat, I never take a nape at 2 to 2. Saya tidak pernah tidur siang pada pukul 2 kurang 10 menit. Selanjutnya, Kita bisa menyebut 30 menit sebagai a half. Contoh pada jam dinding, Ditunjukkan sekarang pukul 9.30 atau jam setengah 10. Jadi, Penyebutannya adalah, It is a half past nine. It is a half past nine. Atau, jam 9 lewat 30 menit. Bisa juga kita nyatakan dengan, It is 9.30. It is 9.30. Atau, jam 9 lewat 30 menit. Contoh kalimat, I occasionally have dinner at half past nine. Saya kadang-kadang makan malam jam 9 lewat 30 menit. Now, to ask about time, You might say, Untuk menanyakan jam berapa sekarang, Kita bisa mengatakan, What time is it now? What is the time? What time is it right now? Do you happen to have the time? Atau, Untuk kesempatan yang tidak formal, Kadang-kadang dalam percakapan, Bisa menanyakan waktu dengan cara, Have you got the time? Untuk kesempatan yang lebih, Kita bisa menanyakan waktu dengan, May I know what time is it? Jadi, Kalau kira-kira diterjemahkan, Semua artinya, Ya, Jam berapa sekarang ini? Jadi, Anda bisa menggunakan, Beberapa, Ungkapan untuk menanyakan waktu, Yang paling mudah, Yang paling simpelnya yang mana? Yang paling simpel sih, What time is it now? Ya, Tapi, Dalam kesempatan tidak formal, Biasa dalam percakapan, Juga sering menyatakan, Have you got the time? Seperti itu. Nah, Sekarang, Mari kita, Practice. What time is it now? It is a half past three. Or, It is a half to four. Or, It is three thirty. Jam berapa sekarang? Sekarang, Jam tiga lewat. Tiga puluh menit. Atau, Sekarang, Jam empat kurang tiga puluh menit. Atau, Sekarang jam tiga tiga puluh. So, You may say, Mana bisa mengatakan, It is a half past three. Atau, It is a half to four. Atau, It is three thirty. Mari kita lihat dalam dialogue about showing time. The conversation happens between Brenda and Linda. Let's watch a good movie tonight. That's a great idea. I want to see Spider-Man Homecoming. Good choice. Anyway, What time does the movie start? It starts at three forty. And ends at five p.m. Jadi dalam bahasa Inggris, Untuk menyatakan waktu biasanya menggunakan sistem 12 jam. Format waktu yang biasa digunakan untuk membedakan siang dan malam dalam suatu hari adalah IM dan PM. Yang mana IM adalah singkat penari antimeridium yang diberlakukan dalam bahasa Inggris untuk jam 12 malam sampai dengan jam 11.59 siang. Sedangkan PM atau postmeridium adalah kebalikannya, yaitu dari jam 12 siang sampai jam 11.59 malam. Format ini biasanya digunakan di Amerika dan Eropa. Contohnya, kalau kita ingin mengatakan sekarang jam 4 pagi. Now, it is 4.00 am. Tapi kalau kita ingin mengatakan sekarang jam 4 sore. It is 4.00 pm. Sekarang sudah jam 12 malam. Now, it's already 12.00 am. Mari kita bertemu jam 12 siang. Let's meet at 12.00 pm. Contoh lain? Kelas bahasa Inggris dimulai jam 8.30 pagi. The English class starts at a half past 8.00 am. Or, the English class starts at 8.30 am. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.